Kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyimak perkembangan terkini ketegangan antara Perancis dalam hal ini Emmanuel Macron dengan dunia Islam yang terus memuncak ya terutama sekali dengan seruan-seruan yang dibuat oleh Presiden Turki untuk melakukan embargo terhadap produk-produk dari Perancis ketika Macron mendukung satu majalah satir Charlie Hebdo yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam edisi terakhir Terib Erdogan juga dihina di dalam majalah tersebut Presiden Turki mengklaim bahwa Eropa tampaknya akan kembali pada periode barbarian barbar yang tidak punya nilai-nilai jadi ini adalah mungkin suatu penilaian yang saya lihat ditunjukkan oleh Presiden Turki tentang bagaimana dia berani untuk melawan Eropa bahkan melakukan embargo dan seruan yang dibuat oleh Erdogan ini bahkan bisa menyatukan di kalangan masyarakat bahkan pemerintahan muslim termasuk misalnya dari Pakistan Imran Khan juga menyuruhkan boykot terhadap produk-produk Perancis begitu juga yang terjadi di Bangladesh, di negara-negara teluk semua memboykot produk-produk Perancis itu ini adalah salah satu bentuk hukuman yang tampaknya memang bisa diterima untuk dilakukan ketika sebuah negara melakukan umbaran kebencian dengan penghinaan baik yang dilakukan oleh Charlie Hebdo majalah satir dari Perancis itu yang beberapa waktu yang lalu sebetulnya terjadi skandal dan kekerasan yang ditimpulkan oleh ujaran kebencian atau karikator yang menjelek-jelekkan apa yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam itu begitu juga dengan Emmanuel Macron yang mencoba untuk mendiskreditkan Islam dengan menganggap bahwa Islam dalam krisis dan lain sebagainya dan itu adalah model yang memang kemudian membawa respon dari Tulip Erdogan supaya Emmanuel Macron ini kemudian memeriksakan kesehatan mentalnya karena memang dianggap bahwa ya seorang presiden apalagi presiden dari satu negara yang sekuler yang harusnya menjaga jarak yang sama terhadap entitas-entitas keagamaan yang ada di negara itu mestinya tidak boleh membuat ujaran kebencian seperti itu contoh yang cukup bagus dalam konteks ini adalah Jerman itu cukup cukup soft dalam mengantisipasi sekalipun memang Jerman kemungkinan pada masa-masa yang akan datang memang berubah menjadi Islam Angelina Marker maksud saya Perdana Menteri Jerman itu Angelina Marker yang itu sebetulnya adalah satu risiko dan itu sudah dikemukakan olehnya bahwa memang Jerman akan berubah menjadi negara muslim di masa-masa yang akan datang mestinya juga Emmanuel Macron harus banyak belajar untuk memahami transformasi sosial yang ada di dalam masyarakat ketika memang masyarakatnya itu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih mulia yakni Islam itu karena memang di Perancis 8,8% itu adalah sudah muslim sementara orang-orang ekstrim kanan sekalipun mungkin masih menganggap bahwa mereka itu katolik atau bahkan mereka itu protestan tetapi kehadirannya di gereja dari jumlah yang ada itu hanya berapa gelintir orang dan itu sudah sangat tua rentak dan itu sangat tidak memadai harusnya tokoh-tokoh politik ini cukup belajar itu tetapi ketika mentalitas politik atau mungkin juga Islam dianggap mengganggu establisme politik dan keterpilihan dari Emmanuel Macron tetapi itu akibatnya adalah yang dikorbankan adalah rakyat Perancis itu sendiri dan ini mengingatkan Erdogan bahwa tampaknya seperti negara Perancis yang dengan agitasi presidennya ini mengingatkan untuk melakukan perang salib lagi satu perang yang sebetulnya membuat tidak hanya masyarakat Islam yang menderita banyak kerugian dan kematian tetapi juga masyarakat Eropa tetapi apakah energi umat itu harus dikorbankan senepingan rupa hanya karena memenuhi dan egoisme untuk membuat ujaran kebencian yang seperti yang dibuat oleh majalah satir Charlie Hebdo itu saya kira inilah yang harus dijawab oleh para pemimpin Eropa itu tidak semua pemimpin Eropa seperti Emmanuel Macron yang tampaknya memang perlu diperiksakan itu kesehatan mentalnya itu beberapa orang seperti di Belanda kemudian juga Perancis mungkin juga di Brussels dan lain sebagainya dimana negara-negara ini mengalami transformasi Islam yang sangat memadai sangat tinggi mereka meminta kepada rakyatnya untuk beradaptasi dengan perubahan ini karena memang masyarakatlah yang mengendaki Islam itu untuk bisa meresap masuk ke dalam sistem kesadaran publik ketika memang kecerdasan sudah mulai tinggi ajaran lama tidak memadai secara intelektual kemudian juga banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual itu akan mendorong dengan sendirinya masyarakat akan berganti dan Islam dilihat sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa baik secara spiritual intelektual maupun akhlaknya jadi memang terjadi arus yang berbeda antara para politisi pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh sayap kanan yang tampaknya sangat islamofobik terhadap Islam stigmatisasi dan kebencian terhadap Islam dan memelihara majalah-majalah yang menghina Islam dengan masyarakat Islam yang bisa berpikir secara dengan masyarakat Eropa yang bisa berpikir secara normal dan sehat dan mereka saat ini memang sudah banyak yang menunjukkan tentang bagaimana masyarakat Eropa itu berbondong-bondong masuk Islam banyak masjid di Eropa sekarang dibuka masjid Eropa dibuka dan banyak orang kemudian datang berbondong-bondong untuk bertanya tentang ajaran Islam tentang tacara ibadah dan sebagainya memang harus mengerti para politisi Eropa itu kalau kepentingannya itu akan terganggu dengan berubahnya sistem kesadaran publik tetapi kan ini adalah sebuah risiko kehidupan yang biasa saja gitu ya tapi memang mentalitas ini sebetulnya tidak hanya didominasi oleh para politisi di Eropa yang sekarang mungkin sedang menikmati posisi puncak di dalam kekuatan politik yang ada di sana ya sejak zaman dulu sejak zaman Arab Jahiliyah itu sudah terjadi hal yang sama jadi ketika sebuah elit sosial memegang suatu tampuk kekuasaan ketika ada gangguan ya ada perubahan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat mereka lah yang cemas duluan dan mencoba untuk mengendalikan itu dengan mengembangkan isu berbagai macam fitnah makar bahkan orang-orang yang berubah ini diperangi itu nah Islam dihadapan terus-menerus dalam situasi tersebut dan karena itu ya ini adalah impuls ya satu reaksi dari emosi yang ya awam lah gitu ya ketika melihat nilai-nilai Islam itu memang secara akseleratif masuk ke dalam sistem hidup Eropa itu ya masyarakat Eropa jauh lebih maju daripada para pemimpin dan politisi yang ada di Eropa ya ketika masyarakat Eropa kemudian memang rame-rame dalam membentuk satu gelombang baru Islam yang ada di sana para politisi bisa apa coba ya kalau mereka tidak menyerah mereka akan digulung oleh gelombang itu dan dalam waktu yang datang mungkin menjadi orang-orang yang hina ya itu adalah resiko-resiko yang harus dihadapi ketika suatu transformasi masyarakat itu berubah dengan cepat dengan bantuan dari teknologi informasi seperti internet dan orang dengan mudah memberikan tracking atau pelacakan terhadap bagaimana mentalitas-mentalitas para politisi itu si apa namanya pola ini akan berjalan terus ya dan gelombang Islam tampaknya akan lebih cepat ya mendapatkan resonansi dari berbagai masyarakat yang ada di barat di Australia maupun yang ada di Amerika dan Eropa tentu saja dan itu akan menenggelangkan siapa saja yang anti kepada mereka kita berharap memang kejayaan Islam itu akan segera terwujud dalam waktu-waktu yang tidak terlalu terlalu lama di masa-masa yang akan datang bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh